Debat putaran pertama Cagup dan Cagup DKI Jakarta dipenuhi dengan sindiran dan adu argumen atau pendapat. Setiap pasangan calon memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Yang menariknya saat pasangan calon 3 Anis Sandi bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Agus Silvi tentang kesempatan kerja di Jakarta bisa dinikmati warga Jakarta. Namun jawaban Silvi menurut Anis tidak nyambung dengan pertanyaannya. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Kesempatan yang ada di Jakarta bukan justru dinikmati oleh orang lain. Lapangan pekerjaan kita siapkan dan kita pastikan bahwa setiap lapangan pekerjaan yang tumbuh dia memprioritaskan warga Jakarta. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1 bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan timpora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dibandingkan mereka yang datang dari luar Jakarta. Baik kita tunggu dulu waktunya perhitungan waktunya. Ya kelihatannya sudah bisa dimulai pasangan calon pertama Pak Agus Bu Silvi silahkan punya waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pasangan calon ketiga. Itu sebabnya kenapa kami ingin mengadakan empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat. Kita lihat sekarang kalau saya pernah ke Muara Kamal, mereka sangat bingung pekerjaan mereka tidak ada dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini. Terus kemudian saya melihat ada setumpuk rang hijau yang diolah, saya bertanya, saya mengatakan begini, insya Allah apabila amanah itu sampai kepada kami, kami akan menyiapkan yang namanya bantuan modal bergulir. 50 juta per unit usaha dan 0% untuk bunganya. Ini bukan hanya untuk tidak diolah tapi bergulir dan kemudian hasilnya ini akan terlihat siapa yang akan kontrol, masyarakat itu sendiri. Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini, ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan termasuk dana yang 1M untuk RW. Bisa dibayangkan kalau ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat maka saya hampir yakin bahwa masyarakat Jakarta makin terbuka luas pekerjaannya dan makin inovatif. Apalagi kalau yang namanya pedagang kaki lima kita manfaatkan ada pasar sabtu minggu maka mereka akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih. Baik. Paslon tiga, paslon tiga kini giliran Anda untuk menanggapi dalam waktu satu menit apa yang telah disampaikan tadi? Jawaban Ibu Sylvie menarik tapi enggak nyambung Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan tim PORA, pengawasan orang asing. Jakarta begitu banyak orang yang datang, saya katakan tadi begitu banyak. Jakarta sering datang bukan hanya di luar kota Jakarta tapi tim orang asing. Ibu Sylvie berada di birokrasi, Ibu Sylvie seharusnya mengetahui ini semua. Ibu Sylvie bagian dari pemerintahan. Karena itu saya ingin garis bawah, kalau kita malah justru akan memperhatikan satu RTRW akan kita kembalikan perannya. RTRW yang dipangkas sekarang untuk pengurusan KTP kita pastikan. Yang kedua pengawasan melekat di setiap wilayah sehingga memastikan mereka yang berkarya di Jakarta adalah mereka yang memberi dokumen-dokumen lengkap. Karena sekarang berdatangan mereka dari luar mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. Tim PORA akan kita optimalkan peperannya. Pak Anies, berikutnya paslon satu silahkan menanggapi kembali selama satu menit. Silahkan. Terima kasih Pak Anies. Pertama tentu saya kan punya dua segmen. Yang pertama adalah bagaimana menjawab tentang kesempatan kerja. Karena itulah saya betul-betul berpikir bahwa masyarakat Jakarta butuh lapangan pekerjaan. Pengawasan orang asing. Saya mantan kepala dinas kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi. Ketika orang asing datang, mulai dari mereka masuk, terus kita lihat lagi bagaimana dokumen-dokumen kependudukan itu apakah sudah memiliki persyaratan. Dan yang paling penting lagi, ini yang sering kali terjadi. Kita sekarang sudah punya elektronik KTP atau EKTP. Sekarang kami juga punya. Kami ingin melakukan hal yang sama yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi. Satu Jakarta, ini kartu kita. Yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini. Dan nanti kita akan lihat apakah orang asing itu tempat. Waktunya habis Bu Silvi.